Welcome back to Time Out! Hari Rabu kan gue udah pergi ke LA Sekhamisnya gue udah terbang ke Jakarta Jadi ini adalah yang terakhir Dan kalian penasaran kan gue beli apa? Ini auto bokeh Ini auto bokeh, ini agak mahal harganya Jadi ini udah bener-bener terakhir banget Untuk belajanya yang pertama dulu lah Yang pertama gue beli kaosnya Subird, ini kaosnya Seattle Storm, gue kadang ngefans banget kan Sejak gue main nonton si Seattle Storm itu Jadi gue pengen banget beli Sedangkan di toko-toko ga ada Cuma adanya di W&B Store Ini adalah depannya Ini keren banget sih menurut gue sih Kayak vintage-vintage gitu ya Kayak udah, ini gue gatau nih Tapi kayaknya sih harusnya kayak gini sih Kayak udah rusak-rusak gitu keliatannya sama desainnya Dan belakangnya, of course number 10 The Gout Subird So, this is my first pick up And the second one Ini nih, ini punya Sohib gue nih Makanya gue harus beli Untuk represent dia Gue emang kalo di Kalo emang gue kayak support pemain NBA Ataupun siapun itu Biasanya gue suka beli barangnya Jadi, kalo yang ini gue bener excited banget Dan gue pengen bawa ini ke Papua juga nanti untuk pake Ini adalah celana Donovan Mitchell Ini celana gede juga nih Ini keren banget sih, gue suka banget bagian sini ya Nama Mitchellnya, nomernya seperti ini Loh gue jas, ini celana pendek Untuk sehari-hari ntar untuk ngeliput Ini M size-nya Dan kalo yang penasaran ini harganya agak mahal sih Harganya 109 dolar Sebelom teks ya Jadi ini kenapa gue bilang Auto Bokeh Abis beli ini So, itu adalah unboxing gue untuk barang terakhir Belanjaan, gue happy banget sih dengan belanjaan ini Dan akhirnya gue ngulang untuk bikin time outnya Karena nanti gue merasa kurang puas dengan hasil rekaman gue yang tadi siang Jadi udah berubah, ganti baju Karena abis ini mau keluar, gue mau ngedit lo Menikmati malam minggu di Seattle But, lanjutin opening Tadi setelah unboxing Gue sama itu ngeliput anaknya Nate Robinson Dan fotonya pun udah diposting sama dia di Instagramnya Gue seneng banget Walaupun gue belum sempet ketemu dengan papanya Yaitu Nate Robinson, karena tiba-tiba dia doi ngilang aja Pas lagi halftime Dia udah gak balik lagi di babak kedua Jadi kita belum sempet kenalan banget Semoga aja next time kita bisa ketemu dia Buat yang pasti sekarang udah kenal sama Mizi Anaknya dia Tapi gila men pengalaman nonton football Pinggang gue encok cu 3 jam game nya gak selesai Gila banget, tapi gue bikin random vlog Untuk ngasih liat aja sih kalian gimana rasanya Yang ngeliput si football game ini Untuk anak-anak high school Kemain tapi supporternya si Rainier Beach Sekolahnya Mizi gak ada Sedangkan lawannya Eastlake itu bawa cheerleaders Bawa anak-anaknya udah atas semua Wah seru sih, tapi memang kemarin itu Walaupun stadiumnya kegedean Tapi tetep menurut gue atmosfernya asik Dan anak-anaknya pada hype semua Dan untuk members Kalian karena udah bisa menonton video gue Trash talk dengan Andovida Lopez Udah gue upload untuk members Sedangkan untuk public Besok baru gue akan rilis ini salah satu perksnya Untuk jadi member di channel gue Kalian bisa nonton beberapa konten Lebih dahulu daripada yang lain Dan of course nanti di akhir bulannya Jangan lupa ada giveaway Jadi giveaway kita akan raffle nantinya Ada tantangan Jemal Crawford Lalu juga ada dua kaos Dari Golden State Warriors yang keren-keren Yang sudah gue pilihkan Jadi pastikan kalian udah jadi member di channel ini Untuk punya kesempatan untuk mengundangkan giveaway tersebut Apalagi ya Oh ya jangan lupa nonton-nonton random vlog Gue juga main gue main basket Dan gue kena blog telek banget guys Jadi kalo kalian mau lihat Bisa langsung nonton random vlog yang kemai support juga So itu aja sih untuk openingnya Sekarang kita langsung masukin ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Chell my boy Dimana dia bilang plot twist nih Harry Giles itu dateng ke Clippers buat ngajarin kawai Ngedance biar gak kaku Katanya kayak di video klipnya Drake kemarinnya way too sexy Tapi gue baca ini jujur gak kaku banget Jadi itu kenapa gue pilih Jadi comment of the day So shout out to Chell Shout out to everybody Yang selalu setiap harinya support time out Really appreciate everybody Gue hari yang seperti gue bilang Gue mau lebih santai lah Kita gak usah serius-serius banget Gak usah terlalu berat-berat banget untuk ngomong di time out Jadi gue mau lebih asik aja Semoga kalian suka sih dengan Vice baru ini di time out Yang pertama jelas kita akan ngomongin Lakers kemarin buat trade dengan Memphis Grizzlies Dimana mereka mengirim Mark Gasol dan juga 2024 second round pick ke Memphis Sedangkan Memphis mengirim draft ratenya Wang Chalin Dan gue dapet banyak banget Damn Gue surpise siapa dia nanyain Ini Wang Chalin beneran mau ke Lakers Enggak guys Wang Chalin gak akan datang ke Amerika Tentang aja Ini hanya draft ratenya aja Jadi draft ratenya itu adalah Bila Wang Chalin tiba-tiba berubah pikiran Wah impossible sih menurut gue Dia mau ke Amerika lalu mau main Di NBA Nah Lakers jadi yang paling pertama untuk bisa kontrak dia Dan haknya milik Lakers lah Pokoknya seperti itu Tapi Wang Chalin gak mungkin lah Orang dia di China di Sibia udah enak Gajinya lebih gede Makanannya juga lebih enak Kali disana dia lebih cocok lah Atau hometownnya dia Tapi Wang Chalin sih inget gue pernah main NBA Summer League gak ya? Kayak pernah ya Seinget gue sama Zaoqi Tapi gue agak-agak lupa-lupa inget gitu sih Kalau kalian inget tulis di comment section di bawah please Dan kalau Wang Chalin datang Itu jelas akan ngambil satu roster spotnya Lakers Dan yang kedua adalah Dia paling mainnya 2-way Player kontraknya 2-way Bisa main di G League dan juga bisa main di Lakers Sedangkan uangnya itu kecil banget kalau 2-way player Jadi mendingan di Sibia aja lah Gajinya lebih gede Lebih enak disana Gue yakin banget ya gak akan datang sih Tapi Lakers gue yakin belum stop juga Mereka makanya Pokoknya masih ada 2 roster spot ya Kok gue gak salah ya Pokoknya Lakers itu gak main banyak banget Gue ampe lupa Tapi masih mereka main sempet workout si Azia Thomas Darren Coulson Sama Lance Stevenson Kayaknya ya Wow kalau Lance Stevenson datang Wiii Balik guys Mantap tuh Air Gitar Gue sih gak harapnya dia balik sih Jared Darley udah jadi assistant coach Kayaknya udah kurang rame tuh benchnya Harus ada si Lance Stevenson Biar makin asik benchnya si Lakers Tapi yang pasti untuk Margaret Soll Margaret Soll Akan di buy out Dia akan negosiasi Kontraknya sisa Mungkin 2 tahun lagi kok gak salah ya Jadi akan dinegosiasi Dia mau balik pulang kampung lah Dia mau ke Spanyol Main bareng sama kakaknya Kayaknya masih di Barcelona kan Paul Gasol Jadi kayaknya akan pensiunnya disana aja lah Mereka akan nikmatin tuh Kan kayaknya mau chill itu Enak kan di hometownnya aja lah Dan Mark Gasol pun kayaknya Lakers udah gak terlalu perlu banget Karena mereka udah pick up Dwight Howard Dan juga DeAndre Jordan Yang kita akan bahas juga nanti Tapi pasti Udah pick up 2 pemain itu Yang lumayan defense lah ya Sedangkan si Mark Gasol itu memang kan stretch 5 Dia bisa nembak 3 point Kelebihannya dia itu Tapi defense nya kakinya udah agak lambat Udah agak susah sih Kalo main pick and roll defense segala gitu Jadi Itu kenapa Lakers decided Untuk Ngelepas si Mark Gasol Ke Memphis Wah dulu juga di treated Dari Memphis ya And of course Lakers save 10 million dollars Untuk last week tax nya mereka Jadi It's a very good move untuk Lakers Apalagi gue mau bahas tentang hal gitu ya Tapi gue agak lupa But it's okay Oh ya Lakers starting 5 DeAndre Jordan Jelas katanya Udah resmi ya Sekarang udah resmi termasuk ke Lakers Dan kemarin ini gue baca dia bilang Gue gak mau di Nets jadi backup ya Jared Allen dulu Itu kenapa gue ngambek katanya Jadi DeAndre Jordan gue pikir-kirin Ini berarti dia Pengennya goal nya adalah Untuk jadi starting line up nya di Los Angeles Lakers Jelas DeAndre Jordan pernah jadi NBA all star juga dulu Defense nya Oke Lompatannya atletisme nya juga oke Kalo lu Atau lu sih Kalo kalian Disuruh pilih Starting 5 Lakers Kira-kira kalian pilih siapa Tapi gue mikirin shooting guard nya siapa ya Gue tau shooting guard nya Lakers banyak sih Ada Wayne Ellington Ada Malik Monk Ada Siapa lagi ya Ada THT apa hitungannya THT PG kali ya Jadi Wayne Ellington Gue lupa lah gitu Tapi gue udah baca dulu Ada Wayne Ellington Ada Malik Monk Itu adalah mungkin 2 shooting guard yang paling utama kali ya Kendrick Tan soal kayak mainnya PG juga But Gue pikir-pikir kayaknya Lakers mungkin Jadin di Andre jadi starting line up sih Jadi mungkin Yang start Russell Westbrook Lalu juga Lebron Carmelo Anthony Davis Dan juga DeAndre Jordan I think that's the first 5 that Frank Vogel gonna try to use Itu adalah prediksi gue untuk starting 5 via Lakers Kalo kalian punya prediksi lain kalian bisa juga tulis di comment section dibawah But DeAndre Jordan sih gue rasa akan start tapi mainnya mungkin kayak 15 menit sampai 20 menit aja sih I think Lakers akan lebih tetep menggunakan Dwight Howard Sebagai center utamanya Mungkin center utamanya mereka Walaupun dari bench Lalu juga Mungkin Eddie Eddie akan banyak main sebagai center sih nanti Musim depan menurut kalian Gimana pendapat kalian berbeda dengan gue? It's okay Kalian bisa tulis di comment section dibawah Dan berikutnya Russell Westbrook Ini foto Lagi fashion week guys Lagi fashion week dimana-mana Jadi Fotonya pake rock gini Si Russell Westbrook Tadi yang lucu adalah wakil vlakil Maksudnya Are you in Scotland? Cocok sih mirip Kalo dia di Scotland Di Scotland sih kayak gitu bajunya mirip Cocok banget sih untuk si Russell Westbrook But Russell always Dia berani lah ya Dia very loud banget dengan fashionnya Gua respect banget dengan Russell Westbrook Tapi ini pasti Waduh Banyak yang agak kaget sih ngeliat Russell Westbrook Dressnya kayak gini But I shout it to Russell man And berikutnya Ini itu aja dari NBA Berikutnya ada Dwight Ramos nih Dwight Ramos juga mengikuti jejak teman-temannya Dia akhirnya pindah ke Jepang juga Ke Toyama Grouses Wih Ini dia Katanya konsult juga nih sama si Leicester Prospero Kalo gua liat ya Postingannya Leicester bilang Katanya abis ngobrol sama Dwight Tiba-tiba Dwight langsung ke Jepang Wih Asik banget sih Tapi Dwight Eh Dwight Paul lagi Dwight Ramos ini nih Salah satu pemain paling top sih Mereka gua di Filipina Dia adalah mungkin number one prospect Kedepannya udah jago banget sih Lu kalo nonton dia di FIBA Asia Qualifier sih Gokil man Dia mainnya mirip kayak Kobe ya Pake jersinya kayak nomor 24 juga Jadi ini pemain Filipina makin banyak aja Ini ngikutin Kobe Paras Terdiri Ravana Kiefer Ravana Bobby Ray Paras Jr. Yang sudah bermain kemarin nih Abis nyetak 3 point Ehm Dan banyak lagi Ehm Tapi ini gila sih Fans di Filipina sih Semua pasti akan nimbrung ini di live streamnya si B-League nantinya Dan gua harapnya pemain Indonesia selain Brandon Jawa Ayo dong Ada yang lain juga lah Ada yang lain juga Please diajak ke B-League Karena ini akan jadi Liga yang luar biasa banget Menurut gua kedepannya And of course This is just a smart smart move by the B-League And buat Ramos gua yakin akan jago sih nanti di B-League Dan berikutnya Ada Zao Chi Zao Chi pindah ke NBL Australia Dimana dia sign dengan South East Melbourne Phoenix kemarin ini Jadi Zao Chi kabarnya Itu tidak bisa Tidak mau memperpanjang kontrak Dengan tim lamanya di CBA Yaitu Xinjiang Flying Tigers Jadi mungkin gajinya kurang gede Kalian ditawarin sama mantan timnya Jadi itu kenapa Dia ke Australia Dan satu reason lagi kalo gua baca adalah Karena Zao Chi pengen coba loh Ke NBA Sekali lagi kita tau Dia dulu di draft sama Yusin Rockets Di pick number 43 Seinget gua Mantan timnya Yao Ming juga And yeah He's talented dong Menurut gua dia punya potensi Memang dengan defensa dia Dan juga atletismenya dia Bisa aja sih nanti dia ke NBA lagi Kalo memang Dia bisa improve skillsnya Di NBL Australia Dan ada temennya juga nih Yang ikutan Wah dia lebih tinggi lagi Seven foot five Namanya Chuan Zing Liu Wah dia cuan terus nih kayaknya Pasti cuan sih Main sama Brisbane Bullets Gajinya pasti lumayan juga Dan Di NBL ya Selain gua pemain dari China ini Yang tinggi-tinggi Dan pasti juga Narik Crowd Oh my god NBL Australia juga kayaknya akan seru sih Dan kayaknya akan banyak juga nonton Mungkin dari China Wah pada streaming juga nanti tuh Untuk nonton NBL Australia Dan of course Kita gak boleh lupa dengan Kai Soto Kai Soto juga ada disana Jelas orang-orang Filipina juga akan menonton Kai Soto nantinya di NBL Dan ini gua pengen sih ngikutin sih Jadi kalo kalian ada yang punya update tentang NBL Juga boleh update gua nih Biar gua tau poin-poinnya mereka Dan gua gak tau kapan itunya akan mulai itu seasonnya Apakah akan mulai sebentar lagi Atau yang sudah mulai sekarang Wih gua juga butuh info Boleh tuh guys Dan berikutnya kita Ngomong-ngomong santai liat beberapa video Yang pertama ada Treyang Wah dia mendalami banget ya Perannya dia untuk jadi villain di MSG Kemarin dia making an experience di SmackDown WWE Terus wih ada actionnya juga deh Wah boleh juga actionnya dia Sampai menarik si Rey Mysterio itu ke talinya Wah boleh juga sih Dan dia abis itu foto dia mau John Cena Keren lah Treyang boleh lah Aisri asik lah So ada Jason Tatum Yang videonya viral Karena nge-block campersnya gua gak tau kenapa Setiap tahun video kayak gini selalu Pasti viral Walaupun ini anak kecil kan Di block biasanya Di block ngedang Pasti ada aja sih Dan berikutnya ada Jamie Melonzo Ini di PBA gila banget Gua udah lama gak ngikutin PBA Tapi ini orang tiba-tiba ngedangnya gila banget guys Gokil lompatannya tinggi banget sih Gua gak even tau Kalo kalian punya informasi lebih tentang Jamie Melonzo Please tulis di comment section Di bawah Gokil sih Ini kok selain dalam kotanya sih Kayaknya juara sih Lalu ada Japet Aguilar juga yang ngedang di depannya Arwin Santos Apa yang kamu lakukan Apa yang kamu lakukan Apa yang kamu lakukan Apa yang kamu lakukan Gitu Ada beberapa halis dari PBA PBA ini sangat keren Banyak halisnya juga Ngedang-ngedangnya Dan terakhir Dam Diakne Gila ini badannya makin gede aja Dam yang nge-post selfie Boleh ini gua suka Dam yang nge-post selfie Dan dia kelihatannya badannya makin buildnya Gua makin semangat ngeliat Dam Dia kayak emang anaknya termotivasi banget Dan emang pengen bagus Jadi gua doain aja Dam Nanti pas main ke Timnas Indonesia Akan keren banget nih Gua juga excited banget Untuk featuring Dam So Itu aja guys Untuk tayang mati hari ini Thank you so much guys for watching Thank you so much for supporting Really appreciate everyone Gua hype banget Now time to hang up with Cicely I am so excited too So guys jangan lupa to like Jangan lupa to comment Jangan lupa untuk subscribe juga Thank you guys for watching I will see you guys again very soon Peace out Hi Bye 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 Terima kasih.